Hai sarana pengasihan atau pelet untuk istri yang suka marah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara ku yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa semoga kita semua senang jasa diberikan kesehatan dilancarkan segala urusannya dan dijawabkan dari bala maupun musimlah amin Allah ya di video sebelumnya saya itu sudah sudah share ya tentang penyebab istri itu menjadi pemarah ya istri marah tentu ada penyebabnya nah jika sudah tahu penyebabnya tentu akan lebih mudah Anda dalam mengatasinya ya di video kemarin saya itu sudah share lima penyebab istri menjadi pemarah nah di video ini saya akan share media pengasihan atau pelet untuk mengatasi penyebab istri menjadi pemarah nah yang pertama itu adalah istri marah karena finansial buruk ya Anda bisa menggunakan tasbih pengasihan nah dengan amalan yang saya berikan nantinya Anda bisa mengemalkan membaca wirid ya dengan tasbih pengasihan dengan harapan lah dengan harapan istri itu menjadi lonak hatinya dan menerima dengan sabar keadaan finansial Anda yang sedang memburu bahkan insyaallah itu mampu membuat istri Anda itu dengan senang hati ya membantu Anda agar keluar dari keadaan finansial yang buruk lalu yang kedua itu adalah istri marah karena perubahan sikap Anda ya kalau untuk kasus ini selain Anda itu harus introveksi diri muhasabda ya Anda juga bisa mengimbangi dengan menggunakan parfum peluluh sukmah nah fungsinya untuk meluluhkan hati istri agar mampu menerima ya mampu menerima Anda apa adanya dan menerima segala perubahan yang ada dalam diri Anda namun ingat meski begitu Anda tetap harus berusaha berubah menjadi yang terbaik untuk istri Anda nah untuk kasus yang kedua ini selain parfum peluluh sukmah Anda bisa juga menggunakan mustika pelet pasutri ya sebagai alternatif jika Anda itu tidak suka menggunakan media pelet berupa parfum lanjut yang ketiga itu adalah istri menjadi pemarah karena stres nah apapun stresnya Anda bisa menggunakan sarana mustika peluluh sukmah nah sarana pelat ini itu bisa membuat hati istri Anda itu menjadi lunak menjadi tenang dan nyaman di sisi Anda lanjut yang keempat itu adalah istri menjadi pemarah karena masalah ranjang nah untuk kasus seperti ini itu Anda bisa menggunakan ajian atau minyak asmaragama lalu bisa juga menggunakan minyak peromon ya nah terakhir yang kelima adalah istri menjadi pemarah karena punya selingkuhan nah untuk ini Anda bisa menggunakan mustika pemutus cinta atau mustika putar giling sukmah yang berhodam nah itu juga bisa ya kalau untuk mencegah istri agar tidak selingkuh Anda bisa menggunakan mustika sukmah kurung atau mustika setyosa rimpit nah itu juga bisa untuk melindungi istri Anda ya semua sarana pengasihan atau pelet yang sudah saya sebutkan tadi itu bervariasi untuk maharnya dari yang paling terjangkau yaitu tasbih pengasihan maharnya itu adalah 850 ribu rupiah dan yang paling tinggi itu adalah mustika putar giling sukmah berhodam nah untuk maharnya 2.750.000 rupiah nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk Anda semua ya jika ada pertanyaan atau Anda ingin berkonsultasi Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi dengan Mas Adi asis saya untuk nomor kontaknya nanti saya sertakan di deskripsi video dan satu lagi jika Anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share agar channel ini bisa berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua nah terima kasih saya Bahram Dhani pamit untuk diri Wallahumma fitnah pamitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim Ya Allah ya Karim Alhamdulillah Allah wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Mas Adi sabat Surah